Intro Di panjang luas kan dari kawasan metropolis, saya Murug 70 dan Pasar Halo pendengar semua, apa kabar di hari Kamis yang manis ini? Bersama yang manis-manis ada yogi disini, bakalan siap menemani anda semua Di edisi tanggal 18 bulan 6 alias Juni 2020 Dan kali ini di kelas inspirasi, bersama ada salah satu profesi yang mungkin udah sering sekali kita jumpain Namun disini adalah untuk teman-teman yang sudah cukup berpengalaman di bidangnya Dan juga yogi akan siap untuk mendalaminya Sebagai apa? Sebagai modalnya Baiklah kalau gitu mendengar tanpa berlama-lama lagi Jadi disini sudah datang tamu yang pastinya diundang ya, gak mungkin gak diundang Kita sapa dulu ada wahega gitu ya Wahoga gitu, wahego gitu Panggilannya wahego guys gitu Tapi kalau boleh tau nih, kalau gak boleh tau harus tau ya Jadi harus tau nih, kalau nama lengkapnya sendiri sih apa sih kalau boleh tau? Ya nama lengkapnya Gusti Ngurah Gede Putra Gunawan Oke Biasanya kalau di rumah dipanggilnya Wahde Wahde Nama panggungnya Wahego Oh Wahego, tapi gak egois kan ya? Enggak Itu ada story-nya juga Oh gimana tuh, stay-roi ya boleh boleh diceritain dulu Story dari Wahego, Wahde jadi Wahego Oke Dulu kan kecil, pas kecil itu Bodi ku kan kayak agak bongsor gitu Bongsor, terus kalau di daerahku di sekolati, kalau anak kecil badannya gemuk, terus jalannya itu kayak apa ya? Ondel-ondel kah? Oh iya, kalau di sekolati itu bilang ego-ego gitu Oh ego-ego, turgopah-gopah gitu ya Nah makanya namanya Wahego gitu Oke, tapi sekarang udah gini ya, ideal banget ya Berarti udah cocok jadi modalnya ya Soalnya Wahego ini adalah seorang profesional fotografer juga ya Oke, sudah mendalami profesi sebagai fotografer itu udah berapa lama sih? Untuk fotografer dari hobi sih udah dari SMA ya, kelas 3 SMA mungkin dari 2011, 2012 Oh, hampir 11 tahun ya? Iya, hampir 11 tahun Iya, lumayan lama Wow, enggak Profesi sebagai penyiar aja, Yogi baru mendalami setahun lah ya Oh gitu? Tapi bohong Wow Candaannya lagi tren saat ini Hampir lucu Hampir lucu ya Wahego boleh diceritain dulu nih pengalamannya di masa-masa awalnya Ternyata tahu nih kalau ternyata hobinya Wahego ternyata adalah sebagai seorang fotografer dan akhirnya dijadikan salah satu profesinya di saat ini juga Soalnya kayak profesinya Wahego ini banyak sekali ya Rata-rata kelas inspirasi ini profesinya lebih dari 3 gitu Gimana tuh Wahego ceritanya? Jadi awal mulanya sih bukan suka foto ya Jadi suka jalan-jalan awalnya Oh suka jalan-jalan awalnya Makanya saya mendalami yang namanya travel photographer Oh berarti di awal travel photographer dulu Enggak, jadi awal tuh cuma suka jalan-jalan traveler Ya itulah bilang, asik Asik Bahasa kerennya traveler Kayaknya boleh digabung grupnya Yogi nih ya Nah gitu, jadi semasa SMA udah suka foto tapi cuma pake HP HP aja, terus ngeliat temen-temen yang lain udah punya kamera gitu kan Kamera liat-liat, kayaknya seru deh Tapi kan aku sendiri belum bisa yang namanya beli kamera gitu kan Belum bisa beli kamera jadi cuma liat-liat aja Terus kadang-kadang juga pinjem kamera temen gitu kan Nah terus coba-coba pake HP, kayaknya bisa deh di edit-edit kan Di edit-edit photoshop atau apa iseng-iseng Nah terus setelah kuliah, ke Singaraja Saya dulu di Undiksa Undiksa, oke Jauh sekali ya kuliahnya ya Wow, tidak juga Ujungnya masih di Bali ya Jadi disana tuh kayak waktu itu kayak lebih bebas gitu kan Daripada di rumah, di rumah kan lebih diliatin sama orang tua Eh kalau hijau nih gitu misalkan Kalau disana kan lebih bebas ya Jadi disana tuh lebih banyak jalan-jalannya Oke Jalan-jalan, jalan-jalan Lebih kuliahnya tetap lancar kan ya Iya Tamat, tepat, patut Patut ditiru Nah gitu, jadi Suka jalan-jalan Jadi ada beberapa temen juga Yang kenal juga di Apa itu namanya, di sosial media Awalnya juga Saya kan uploadnya cuma di Facebook kan Tahun-tahun 2013 Ke bawah itu kan masih Masih Facebook Itu Instagram baru-baru muncul ya Iya baru-baru muncul Terus saya pun buat Instagramnya Pinjem HP temen kan Oke Di Instagram itu cuma bisa di iPhone dulu kan Saya buat akunnya di HP temen pada saat itu Coba upload disana Eh kayaknya bagus deh Kayaknya untuk foto di Instagram aja kayak gitu Oke Lambat laun Karena di lingkungan keluarga saya juga ada Fotografer Oke Tapi kakak saya ini lebih Mengajar sih Dia sekarang jadi dosen di STD Dulu di ISI dan pasar di fotografi Saya juga coba sharing-sharing sama dia Gimana sih bagusnya ambil foto kayak gimana Angle, teknik, dan lain sebagainya Bisa gak sih Hobi travel saya ini Saya gabungkan juga dengan fotografi Apakah akan bisa mendatangkan cuan Di kemudian hari gitu Saya udah pikirkan itu gitu Nah kayak gitu Jadi Terus di 2015 Setelah wisuda Sebelum itu saya juga udah jalan-jalan Ya di Bali Ke Jawa Timur atau kemana gitu kan Kan deket kan dari Singaraja ke Tampang itu Ya udah Tinggal nyeberang doang Ya tinggal nyeberang doang gitu Gampang lah Nah setelah itu Saya mendalami yang namanya Fotografi itu sendiri Oke Jadi sampai sekarang Saya masih jadi travel photographer Oke Jadi lebih spesifiknya adalah travel photographer Ya travel photographer Tapi kadang-kadang kan juga ambil kerjaan lain juga Wedding atau produk Cuan di mana aja lah ambil gitu ya Astaga ya Oke Berarti bisa di wedding juga Ya di wedding Terus dibuat konten untuk hotel-hotel Yang ada di Bali gitu Bisa juga gitu Oke ini cukup gini juga ya Berkembang juga jadinya ya Dan awal mulanya adalah dari hobi dulu Traveling Nah ya Kenapa bisa memilih hobinya foto gitu Kenapa gak hobinya baca gitu Salto atau salto Atau hobinya apa Atau emang sudah ada ketertarikan dalam dunia fotografer kah Atau memang di awal itu hanya coba-coba dulu Awal mulanya Jadi pastikan anak muda itu bakalan berpikir Wow photographer Keren gitu Nah itu Awal ketertarikan adalah kerennya itu sendiri Oke Tetapi lambat laun ternyata Fotografi itu gak akan keren tanpa yang namanya basic atau skill Oke Nah disitulah kita mengasah skill itu sendiri Gak cuma keren-kerenan bawa kamera Wih aku bisa photographer nih gitu Jadi harus punya basic atau skillnya itu sendiri Oke Dan untuk kuhai gue sendiri nih Belajarnya itu seperti apa sih awalnya Apakah sharing barengan sama kakak Kakak kandung atau kakak sepupu sih? Kebetulan kakak sepupu Kakak sepupu ya Apakah otodidaka atau otomotif gitu Atau otomanian Otomanian Spak bola dong ya Jadi belajar yang itu selain sharing Saya juga lewat Youtube kan Oh oke Anak muda kekinian Pasti belajarnya lewat Youtube kebanyakan Oke Ya bisa dibilang Lihat Youtube Terus dipraktikan Divisualkan gitu Secara langsung Jadi udahlah Jadi untuk belajar Di masa yang sekarang itu Di zaman sekarang itu gampang sekali Apa sih hobimu Skate atau apa Atau design atau apa Pasti ada kontennya di Youtube Untuk yang mau berkembang gitu loh Pasti ada kontennya di Youtube Dan saya juga belajarnya lewat Youtube juga Oke Berarti di awal di Youtube dulu nih mulainya Untuk belajar-belajarnya Belajar-belajar itu Belajar gimana caranya mengambil kompsi yang baik Belajar gimana cara yang short yang baik Mencari cahaya yang baik Editing yang baik Kayak gitu Jadi belajarnya lewat Youtube Dan juga sharing-sharing sama Teman-teman ataupun Yang sudah duluan belajar fotografi itu sendiri Oke nah sebelum kita jeda nih Satu hal yang perlu dikasih tau nih Sama pendengar sekarang juga Kira-kira basic seorang fotografer itu Seperti apa sih Apakah harus punya kamera dulu Atau gak punya kamera juga bisa menjadi fotografer Untuk menjadi seorang fotografer Untuk cuma belajar Sekarang smartphone kan juga udah Apa ya Sudah canggih banget Fitur-fitur kameranya juga sangat berkembang Bisa wide angle Kamera 2 jutaan kan juga udah ada wide angle ya kan Wide angle portrait atau apa gitu loh Sudah disediakan Dan bahkan night mode juga udah ada Nah jadi untuk Yang belum menuju ke arah profesional Kita juga bisa memaksimalkan device itu sendiri Oke Bisa pake handphone dulu Banyak kok temen-temen saya yang Juga jadi influencer fotografer Ya kebanyakan juga Kalau emang udah gak bawa kamera Yaudah pake hape aja dulu Karena hape sekarang udah memumpuni untuk itu Dan bahkan proses editingnya itu Juga memakai hape Jadi gak dulu Harus punya kamera Baru bisa jadi fotografer Gak Kamera handphone aja udah cukup Oke Kamera handphone saja sudah cukup Baik nanti Yogi akan mempraktekannya Langsung disini Gak cocok ya Modalnya siapa Orang pemandangan landscape kan ya Oke Baik gitu Untuk pendengar semua Kita jeda dulu sesaat Dan yang pastinya Untuk anda yang ingin bertanya-tanya Sepetaran dari tips and tricks Dari seputaran fotografer Dari Wah Ego Seperti apa bisa langsung aja Di Whatsapp Kami ada di 0812-4656-1322 Ataupun juga bisa langsung Bertelepon bersama kami Di line telepon kami Ada di 0361-265403 Jadi buat pendengar semua Yang ingin bertanya Langsung bisa langsung aja Gabung sampai nanti Di jam 12 siang Sesaat lagi kita jeda dulu Dengan satu buah lagu Yang merupakan Requestan dari teman saya Ini ada Budi Doremi Yang katanya minta tolong Sekali diputarkan lagu ini Baiklah kalau gitu Ini dia spesial Buat pendengar juga Budi Doremi Kita akan hidup dengan suasana baru Kedepankan pola hidup bersih Dan sehat Terbiasa mencuci tangan Dengan sabun dan air mengalir Terbiasa menggunakan masker Saat keluar rumah Terbiasa menghindari Kerumunan orang yang sangat banyak Terbiasa lebih banyak tinggal di rumah Untuk hal-hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah Dan terbiasa menjaga diri Keluarga Serta lingkungan Agar tetap sehat Indonesia Tatanan kehidupan baru RRI Denpasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ma'ruf Amin Waki Presiden Republik Indonesia Mengucapkan terima kasih Kepada RRI Yang telah mendukung Ibuan Presiden Agar para pelajar di Indonesia Dapat terus belajar di rumah Program belajar di radio Yang diselenggarakan RRI Sejak 26 Maret 2020 Telah menghadirkan guru Di studio RRI Sehingga murid di rumah Dapat belajar Dengan mendengarkan radio Mari kita dengarkan Dan ikuti program Belajar di RRI Di kota anda Melalui radio Kita terus Menggali ilmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam kebajikan Namo Buddhaya Salam sejahtera Untuk kita sekalian Saya Inspektor Jenderal Polisi Dr. Petrus Reinhard Belose Kapoda Bali Mengapresiasi program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI Ini merupakan Terobosan yang kami hargai sekali Di saat situasi COVID-19 Dimana para siswa dan siswa SD SMP, SMK, SMK Madrasa, Sanaybiah Juga para santri Diliburkan Dan diharuskan Belajar di rumah Learning from home RRI Denpasar Dan RRI seluruh Indonesia Mengambil peran penting Yang sangat tepat Sebagai lembaga penyiaran publik Membuat program Acara belajar di RRI Agar siswa-siswi Tidak ketinggalan Dan dapat konsentrasi belajar Selain itu juga Dapat menghilangkan kebosanan Serta kejenuhan Para siswa dan siswi Selama learn from home Oleh karena itu Saya Respektur General Polisi Dr. Petrus Reinhardt Golesi Kapolda Bali Demi keamanan masyarakat Bali mengharapkan kepada Siswa dan siswi SD, SMP SMA, SMK Madrasa, Sanaybiah Dan para santri Untuk mengikuti acara belajar Di RRI Denpasar Setiap hari selin Sampai dengan Jumat Pukul 11.00 Hingga 12.00 Bita Download RRI Play Go Dan dengar Pro To RRI Denpasar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Indonesia Tetangan kehidupan baru Apa yang harus kita lakukan? Biasakan menggunakan masker saat berpergian Biasakan membawa tisu basah Minum vitamin Dan selalu siapkan hand sanitizer Serta jangan lupa bawa alat makanan sendiri Ayo Disiplin menjalankan protokol kesehatan Agar terhindar dari COVID-19 Masih di RRI Denpasar Radio Tangkap Bencana COVID-19 Indonesia Tantanan Kehidupan Baru Masih bersama dengan narasumber kami Yang sekarang ini adalah seorang fotografer Yang tadi juga udah mau Kembali Menyampaikan informasinya dan juga pengalamannya Ini agak lucu ya Soalnya di siaran langsungnya Yogi lagi senang mulut kelihatan Jadi mohon maaf aja nih untuk pendengar semuanya ya Dan yang baik kembali lagi dengan Wah Ego Wah Ego mungkin bisa dikasih tau nih Pengalaman-pengalaman yang sudah pernah didapat Sebagai seorang fotografer Apakah pernah ikut lomba juga Terus apakah profesi fotografer ini Sangat menjanjikan gak ke depannya Bagi pendengar-pendengar yang sekarang lagi mendengarkan RRI Denpasar Mungkin bisa diceritakan pengalaman dari Wah Ego Untuk menang lomba Pasti pernah Di tahun 2016 Koran Kompas mengadakan acara Lomba Apa tuh? Landscape Photography 2016 kalau gak salah Itu dapet Asungkarna dapet juara 1 Di nasional Terus Selain dapet Kamera Juga dapet Jalan-jalan Sama yang namanya Fotografer juga Ke Sumbawa Sumbawa Arbain Rambe Arbain Rambe Dia seorang fotografer yang udah Ya bisa dibilang Profesional Profesional dan udah dari dulu banget Mengambil pekerjaan fotografer Sebelum kita tahu bahwa Fotografer itu menjanjikan Beliau udah duluan tahu Bahwa Sekarang gak ada saingan ya Dan sekarang pertumbuh baru ya Oke berarti pengalamannya sempat ikut lomba nasional Itu lombanya ngirimin video kah Atau foto kah Atau Kita dari Bali aja Atau harus datang ke nasional Kemarin nasional dimana sih? Jadi Lomba itu di share di instagram dulu Lomba di instagram Jadi Saya mengirimkan sebuah karya Ke Bukan mengirim dan upload sebuah karya Di instagram Dan menandai Kompas itu sendiri Jadi setelah 2 minggu diseleksi Akhirnya Dapet Sengkara dapet juara Terus Diajak jalan-jalan ke Sumbawa Terus gitu Jadi Terus Diajak jalan-jalan ke Sumbawa itu juga Apa tuh namanya ya Dalam rangka 200 tahun Letusan Gunung Tambora Oh my god Berarti momennya pas banget ya Pas banget Nah jadi Sama presiden Jokowi juga Pas itu Oh ya ampun Jokowi ya? Lupa 2016 sudah Jokowi ya Oke Itu pengalaman yang pernah didapat Selain itu Apa Kalau fotografi sendiri Bisa dikembangkan dalam dunia Apa lagi nih Selain travel photography Karena awalnya Dunia travel photography Apakah ada Pengalaman lain lagi Yang sudah didapat Sama Wahai gue sendiri Oke Jadi Untuk fotografi itu Itu fotografi Itu sendiri Jadi Semakin Kedepan ini Bakalan semakin banyak sekali Genrenya Kayak gitu Jadi Apapun Pekerjaan pasti Akan mengandalkan yang namanya Fotografi Terutama yang Kalau anak-anak sekarang Nampus sebutnya konten Entah itu konten video Entah itu konten grafis Entah itu konten foto Gitu Nah jadi Setelah Menjalani travel photography itu Jadi banyak nih Brand-brand Ataupun Apa ya Kayak perusahaan-perusahaan Atau hotel-hotel itu Yang menghubungi saya Untuk membuatkan Mereka itu sendiri Konten Setiap Apa ya Setiap hotel sekarang Pasti punya yang namanya Instagram Homestay pun punya Instagram Kayak gitu kan Nah jadi Saya juga Apa ya Melayani konten-konten Instagram Untuk hotel itu sendiri Jadi ada beberapa Hotel di Bali Yang saya Apa ya Pegang Untuk konten fotografinya Terus saya ambil Fotonya Entah itu dua bulan sekali Tiga bulan sekali Kayak gitu Jadi Itu juga bisa menjadi Celah untuk kita Yang mendalami fotografi Kayak gitu Dan sebelumnya Kalau misalnya konten di hotel Apakah dapat voucher Menginap kah? Pastinya Sudah pasti Sudah pasti Wah ternyata memang Mengasihkan ya Jadi liburan ini Gak usah pusing-pusing lagi ya Iya Pasti Terus kenalan juga Dengan orang-orang hebat Kianti hotel itu sendiri Dan Awal mulanya Saya juga Bener-bener buta Dunia hotel itu Kayak gimana Jadi Setelah saya Terjun di konten hotel itu sendiri Wah gini ya Orang kerja di hotel Wah pressure-nya kayak gini ya Saya kira Santai-santai aja Wah ternyata Wah keras juga ya Saya juga Pernah ikut Apa namanya Kayak meeting gitu kan Saya juga Awal mulanya Saya agak terkejut Terkejut gitu Wah gini ya Meetingnya Aduh Saya sempat Aduh saya mundur aja deh Sempat insecure juga ya Terus mereka juga mengomentari Tentang konten yang saya buat itu Kebanyakan kan yang menduduki Japatan yang udah gede Yang udah General manager Umurnya sudah Uzur Terus mereka Tidak Pernah muda lah ya Tapi sekarang kan udah Uzur Terus dalam pandangan mereka Foto yang baik adalah Foto yang Kaku gitu loh Kosong Kamar ya kamar Gitu loh Oke Gitu Kalau dalam pandangan Anak muda Kamar hotel itu Bisa di eksplorasi Gitu loh Bisa Dalam satu kamar Bisa Kita dapet 10 konten misalkan Nah kalau Cuma foto yang kaku Seperti itu Kamar ya kamar Yaudah dapet satu aja Ya itu Terus Pasar juga Memintanya Mereka kan Pengen liat Daily yang sesungguhnya Di hotel itu sendiri Gitu misalkan Nah itu yang mereka Tidak tahu Nah itu udah sempat Saya di Apa itu namanya Di hajar Misalnya Saya bilang Kok gini Saya mintanya gini-gini Terus saya jelaskan Kedepannya bahwa Konten di instagram Itu gak cuma Foto yang bersifatnya Kaku gini pak Tapi juga bisa Di daily gitu Ini akan Lebih menarik Apa ya Untuk Di social media Yang datang Dailynya kita Di hotel ini Kayak gimana Terus lama-kelamaan Mereka mengerti juga Terus saya carikan Referensi hotel-hotel Yang ada di Luar negeri gitu Misalkan Ini loh pak Ini konten-kontennya Gitu Saya juga Belajar disini Gimana cara membuat Konten-konten Hotel yang baik Terus Mereka juga Oh oke Mungkin udah sampai Sini aja Open minded lah Ya mulai terbuka lagi Dan sebagai fotografer Apakah ada tips Dan juga triks nih Dari Wahai gue sendiri Sebagai yang sudah cukup lama Berkecimpung di dunia fotografer Kalau kurang lebih 10 tahun Berarti ini Timbul tenggelamnya Sudah tahu sekali Gitu Jadi celah-celahnya juga Oh kalau Klien seperti ini Mintanya Bisa langsung Kena dengan sedikit Kata-kata saja Gitu Nah mungkin ada tips dan trik Ketika pengambilan foto Yang harus seperti apa Kak Terus Mungkin untuk Yogi Yang seorang awam nih Dalam dunia fotografer Terus kepingin Bikin konten Konten suara tapi ya Tidak nyambung Bukan keamanan saya Tidak nyambung Malah hanya dia Maksudnya mau bikin konten Di youtube juga Itu juga Butuh banget Yang namanya Profesi fotografer Secara tidak langsung Ataupun juga Yogi Sebenarnya hobinya juga foto Lebih tepatnya di foto Bukan foto Di foto Jadi kan Pengen tahu juga nih Biar bisa ngarahin teman Misalnya kalau kita fotoin orang Hasilnya bagus Tapi kita Ketika di fotoin Ternyata hasilnya Tidak memuaskan hati Jadi biar bisa Ngasih tips dan triks juga Kepada teman-teman nih Gimana? Jadi untuk Fotografi itu sendiri Kita Awalnya harus Tahu yang namanya Komposisi Oke Wow ada komposisinya Udah kayak bikin Gini ya Kue ya Iya Komposisi Jadi Komposisi itu Sangat penting sekali Dalam dunia fotografi Jadi Kalau di fotografi Ada yang namanya Rule of trade Oke Jadi rule of trade itu adalah Garis horizontal dan vertikal Eh Pertemunya garis horizontal dan vertikal Kayak gitu kan Itu namanya Rule of trade Nah Pertemuannya itu Bisa kita jadikan Acuan sebagai komposisi Di dalam dunia fotografi Dimana sih penempatan Point of view Yang ingin kamu Tonjolkan Misalkan Kalau saya sendiri Sebagai travel photographer Tentunya Yang akan saya tonjolkan Adalah Landscape itu sendiri Oke betul Yang ingin saya tunjukkan Pemandangan ya Terus Kadang-kadang juga Saya isikan Bukan isikan sih Saya Suruh Temen untuk Mengisi Kekosongan di dalam frame itu sendiri Model lah misalkan Oke Enggak Pure model Tapi kecil aja Oke Mereka bagusnya Ditaruh dimana sih Nah Di saat itulah Kita menggunakan Yang namanya Rule of trade Atau komposisi itu sendiri Di pertemuan Di pertemuan Di antara Horizontal dan vertikal Di sana Bagusnya taruh Entah dia di atas Di bawah gitu Oke Wah ini menarik ya Ini Yogi baru tau nih Padahal sebenarnya Di Kalau Di handphone Grip ya Grip Grip itu sendiri Grip itu ada ya Itu Kadang-kadang orang kan Menghilangkan Grip itu sih Iya betul Apa sih nih Ganggu banget gitu kan Ganggu Ganggu banget Nah sebenarnya itu Berguna sekali Untuk orang yang membutuhkan Oke oke Tapi kalau udah lama-kelamaan Karena udah saking seringnya Pake rule of trade Jadi tau Dimana sih Pertemuan Garis-garis itu Jadi udah gak pake lagi Tapi untuk yang baru belajar Untuk orang uang Kita perlu sekali Yang namanya Rule of trade Oke Satu Rule of trade Gitu ya Jadi kita harus Mempelajari ini Ini dapet ilmu tambahan nih Yogi Berarti Jadi kalau udah tau nih Kalau besok foto-foto Harus pake grid nih Nanti di bagian sini Oke Biar Kayak orang beli tuh bilang Pang sing mengsong Oke Biar posisinya Gini ya Oke Selanjutnya Terus Jatuhnya cahaya Oke Kamu mau ambil Yogi baru tau Kalau cahaya bisa jatuh Aduh berat sekali ya Bahasa cahaya Bisa dipermudah gak ya Paham kok Paham Jadi jatuhnya cahaya Maksudnya Posisi cahaya ya Iya gitu Misalkan kalau mau Buat foto potret Kalau ingin Menonjolkan beauty nya Jangan Apa ya Membelakangi cahaya gitu loh Oke Membelakangi cahaya Tapi kalau mau cari Postur ataupun apa Bisa membelakangi cahaya Misalkan kalau mau buat foto Black light gitu loh Oke gitu Itu bisa membelakangi cahaya Untuk Apa ya Ingin menampilkan beauty Harus menghadap ke cahaya Ataupun disampingnya cahaya Kayak gitu Kayak itu sih Oke itu dia jatuhnya cahaya Berarti si komposisi cahayanya Apakah kepingin yang beauty shot Atau yang memang landscape yang kepingin terlihat bagus lah Dan cahaya-cahayanya gitu Itu berarti ada cara-caranya juga ya Ada Itu jatuhnya cahaya Terus yang ketiga Timing Oh ada waktunya juga Iya Untuk menghasilkan sebuah foto yang baik Kalau menurut saya ya Untuk hunting Kita perlu yang namanya Mempersiapkan waktu Jadi kalau mau hunting Misalkan kita mau ke Kintamani nih Golden hournya di Kintamani jam berapa sih Misalkan Sunrisenya jam Jam 6 kurang 10 gitu misalkan Kita udah disana tuh harus jam Mungkin jam 5 gitu loh Oke Mungkin harus setengah 6 udah ada disana Kayak gitu Dan Maksimalnya mungkin jam 8 Setelah itu Langit akan flat Tidak akan Punya warm yang bagus lagi Yang terbaik lagi Kayak gitu Oke ini untuk diperhatikan juga Untuk mendengar mungkin Golden hour itu adalah Posisi yang paling tepat Ketika mengambil Waktu Ketika Mempotrit Memfoto Pemandangan yang ada di Kintamani Gitu ya Jadi Ada Timing-timingnya juga Setiap daerah itu Beda-beda Oh gitu ya Misalkan Kalau saya Sunrisenya di Jawa Timur Misalkan di Ijen Saya juga sempat telat disana Oke Saya samakan dengan yang ada di Bali Di Bali ya Oke Saya sampai Puncaknya di Gunung Ijen Jam setengah 6 Oke Ternyata Sunrisenya Udah jam 5 Jam 5 Setengah 6 tuh udah Kayak terang beneran Ya Tuhan Yang bisa dibagi Sama pendengar Atau segitu aja dulu Untuk basic Untuk basic itu aja sih dulu Itu pelajari Komposisi Jatuhnya cahaya Timing Timing ya Bentukan waktu Oke Oke Baik Nah selama Menjalani profesi Sebagai fotografer nih ya Kendala yang pernah dihadapi Dan mungkin yang bisa dibagi Sama teman-teman Biar tahu Wah ini pernah mengalami ini Solusinya seperti apa Biar teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan juga Tahu nih ketika Mengalami hal yang sama Yang pernah dialami oleh Wahai Go Biar mereka juga bisa Memiliki cara Tersendiri Dengan Kendala yang sudah Pernah dialami oleh Wahai Go Jadi Sebenarnya Banyak sekali ya Di dalam Dunia fotografi ini Jangan dilihat cuma Cekrek-cekrek Jadi Diampang banget Dia dapat uang Gitu-gitu Misalkan Sebenarnya banyak sekali Pressure Tekanan Di dalam dunia fotografi itu sendiri Untuk menghasilkan foto yang baik Misalkan Kalau di dalam dunia Pre-wedding gitu Misalkan Kita Gak tahu kan Klien ini Bakalan moodnya Beberapa jam Misalkan Apakah Si klien ini Cewek dan cowok Pas Apa itu nanya Pas riasan Mereka capek gak sih Riasan tahu gak sih Berapa jam Dua jam Dua jam Kurang lebih Kalau cowok mungkin 15 menit 15 menit Nah Kita Misalkan Kalau mau pre-wed Dimana gitu kan Dengan lokasi yang jauh Mereka tuh udah Yang namanya Rias tuh udah dari jam Dua pagi Misalkan Dua pagi Terus mereka Bahkan udah capek Riasnya udah capek Belum foto Nah Sebagai seorang fotografer Kita juga perlu Yang namanya Menjaga mood Klien itu sendiri Nah Fotografer itu sendiri Juga mempelajari Piskis klien Oke Karakter Karakternya Oh kalau orangnya gini Dicandain gini Jokesnya kayak gini Kayaknya dapet deh Harus bisa mengisi Ketika dia udah mulai Terlihat agak cembrut Ah udah Istirahat aja dulu 5 menit Diajak ngobrol Lucu-lucuan Diajak Jadi Sebaiknya Fotografer itu juga bisa jadi komedian Bener banget Untuk menjaga Mood Clien itu sendiri Perlu jokes-jokes Perhatikan kamennya dia Gitu Pernah di Eh Itu kamennya kayak Cinderella Gimana gitu Jadi oke Ya Pasti harus jaga mood Itu sendiri Gitu Itu Jaga mood Terus kemudian ada lagi Yang pernah dialami Untuk Dalam dunia wedding Itu sendiri sih Menjaga mood Clien Terus ketepatan waktu Dalam mengambil shot Kayaknya Fotografer ini memang harus Gini ya Selalu datang lebih awal Dan juga pulang lebih akhir Seperti itu Kayak Kayak osis Kayak osis Jadi mau gak mau Kalau Yogi dulu sebagai seorang MC Kan datangnya Yaudah mepet-mepet aja Juga gak masalah gitu kan Ternyata fotografer juga harus Lebih awal kan datangnya Kita juga harus menguasai venue kita sendiri Oke Misalkan Kalau wedding Bali ya Rumah Clien itu adalah venue-nya kita Oke Jangan Jangan Malu untuk mengambil shot Karena Mereka naik ke Bali Apa ya namanya Bali Dajel Oh iya Kalau di Genier namanya Bali Dajel Atau Bali Gedong Iya Kalau itu memang kerjaanmu Gak apa-apa Kamu mau naik Misalkan kalau kerjaan berdua Di atas satu Di bawah satu Jangan malu untuk Naik Karena itu memang pekerjaanmu Untuk mendapatkan foto yang bagus ya Foto yang bagus Mau gak kliennya Ngambul gitu misalkan Dengan foto kamu yang kurang bagus Gitu misalkan Kayak gitu Jadi harus kayak itu Harus berani Karena itu memang tugasmu Oke Dan kadang Sorry ya Sorry to say Kadang orang Bali tuh gak mau ngerti Oh oke Itu salahnya sendiri Tapi ya gimana Semoga kedepannya Bisa sadarlah gitu Oke Jadi ini salah satu juga Curahan hati ya Jadi Waduh ternyata Ini update sekali ya Dengan lagu-lagu Yang sekali lagi hits ya Wah itu tentenan ibu saya Dari jam 11 siang sampai malam Tapi bukan tracor kan ya Baiklah untuk mendengar Kita jeda dulu Untuk sesaat lagi Yang bakalan-bakalan Dibagi kembali Untuk Wah Ego Mungkin ada Sesuatu yang ingin disampaikan Kembali untuk mendengar Dan tentunya Masih juga dibuka Untuk yang kepingin bergabung Bersama kami Tentunya di RRI dan Pasar Radio Tangka Bencana COVID-19 Tatanan kehidupan baru Di Ruang Inspirasi Dan juga sekarang Bersama dengan Wah Ego Dimana aja Bisa di Whatsapp Bisa juga di telpon Sampai nanti di jam 12 Kita jeda beberapa Lagu dulu Untuk semua pendengar Ini adalah Satu buah lagu baru Yang sempat viral Namun posisinya Dikalahkan dengan Artis Indonesia Ada KKI Tapi dia sekarang Di posisi kedua aja Adalah Lady Gaga Dan juga Blackpink Dengan Sour Candy Spesial Om Swastiastu Saya De Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra Wali Kota dan Pasar Mengapresiasi Program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI Ini merupakan inovasi Yang sangat kami hargai Sekali di saat situasi COVID-19 Dimana para siswa-siswa SD SMP SMA Atau SMK Madrasah Sanawiyah Juga para santri Diliburkan Dan diharuskan Belajar di rumah Learning from home RRI Denpasar Dan RRI seluruh Indonesia Mengambil peran penting Yang sangat tepat Sebagai lembaga penyiaran Republik Membuat program Acara belajar di RRI Agar siswa-siswi Tidak ketinggalan pelajaran Dan dapat Konsentrasi belajar Selain itu juga Dapat menghilangkan Kebosanan Serta kejenuhan Para siswa-siswi Selama Stay from home Oleh karena itu Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra Wali Kota dan Pasar Mengharapkan Kepada seluruh Anak-anakku Siswa-siswi SD SMP SMA Atau SMK Madrasah Sanawiyah Dan para santri Untuk mengikuti terus Acara belajar Di RRI Denpasar Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 11 Sampai 12 Wita Download RRI Play Go Dan dengar Pro 2 RRI Denpasar Om Santi 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 Om Om Swastiastu Saya Anak Agung Rarai Iswara Sekretaris Daerah Kota dan Pasar Pada kesempatan yang baik ini Saya Atas nama Pemerintah Kota dan Pasar Menyambut baik Ide cerdas Daripada RRI Menyelenggarakan Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di rumah Bersama RRI Untuk Mengantisipasi Virus Corona Atau yang kita sebut Dengan Covid-19 Jadi Prakarsa Dari RRI Ini Suatu Ide yang Sangat cerdas Yang memberikan Suatu kesempatan Berinovasi Kepada Anak-anak didik kita Sehingga Anak didik kita Tidak Merasa bosan Di rumah Dan Apa-apa Yang diinginkan Oleh para gurunya Sehingga Pembelajaran Di sekolah Bisa nyambung Dengan Pembelajaran Di rumah Kami mengimbau Pada Siswa Siswi Yang ada Di kota Denpasar Bahkan Di Bali Dan Indonesia Mari kita Sukseskan Pelaksanaan Daripada Program yang Luar biasa Dari RRI Ini Semoga Tuhan Memberikan Yang terbaik Untuk kita Dan Prosesi Belajar Dari rumah Bisa Berjalan Dengan Sebaik-baiknya Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih. 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 Ya wedding pasti agak berkurang. Mereka bukannya tidak mau cari fotografer. Tapi untuk meminimalisir biaya mereka. Mereka kan juga memandang ke depan. Kalau kita ambil fotografer dengan budget segini, ke depannya kita bisa gak sih melanjutkan? Atau kita gimana misalkan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh gak segini? Udah pas itu. Udah pas itu. Kalau sekarang, segini boleh gak? Ya boleh deh Tapi yang wajar ya Negotipis Negotipis gitu Karena alat-alatnya kita tuh Gimana ya Agak memang Dirawat Ini juga mungkin bisa dibagi tipsnya Sama pendengar Setau Yogi ini ada jamuran Padahal kok bisa jamuran Padahal ditaruhnya juga Udah baik-baik saja Sampai jamuran Jadi kamera Untuk profesional itu sendiri Untuk yang menekuni profesional itu sendiri Mungkin untuk harganya Bisa jadi Seharga NMAX Belum lensanya Seharga motor Apalagi kita harus punya Kalau mau Kehilangan umum Paling nggak punya 2 Berarti harus 2 motor dikorbankan Udah aduh Kalau dipikir-pikir Aduh pusing juga ya Tapi feedbacknya bakalan balik lagi kan Itu kenapa Apa ya Harga untuk Fotografi itu sendiri Ya Memang segitu Jangan dikira Ah Bahkan itu Mahal Prinsip manusia pada umumnya ya Ya Tapi Mereka Harus sadar gitu loh Ini tuh Nggak cuma Kayak foto pake hp Kita tuh pake Device ataupun kamera Yang memumpuni Untuk Acaranya mereka Oke Untuk menghasilkan Hasil yang terbaik Nah Dan untuk Cara merawatnya Merawatnya itu Paling nggak Jangan ditaruh Di tempat yang lembab Oke Itu tips yang pertama ya Misalkan di lemari Kita kan sering Taruh kamera Kalau orang-orang yang Awam gitu loh Taruh kamera Di lemari gitu Karena dianggap Lemari nggak lembab Nggak lembab gitu loh Nggak lembab Terus Nggak foto Selama satu bulan Ditaruh gitu Nggak diambil-ambil gitu loh Itu Nggak bagus Jadi Ya paling nggak Seminggu pake dua kali lah Mungkin diperat di rumah aja Cekrek-cekrek gitu Biar shutternya jalan gitu loh Oke Biar Jalannya shutter itu Tetap bagus gitu loh Terus Apa ya Setelah pemakaian kamera Dianjurkan untuk Membersihkan kamera Lebih baik Memisahkan lensa Dan kamera itu sendiri Oke Jadi body sama lensanya Dipisah gitu Punya cupnya sendiri Taruh-taruh sendiri Kayak gitu Oke Selain itu juga harus Dipersihin Dilap Pake cairan pembersih kaca Itu juga boleh Kaca mata tuh loh Iya 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 Bukan cairan disinfektan kan ya Sampai korong Oh tidak Jangan mencerahkan itu lagi Biar higienis ya Tapi kan Berarti Dirawat pake air pun juga Yang penting jangan direndam aja ya Dicuci di mesin cuci Juga gak boleh ya Dan yang paling bagus itu adalah Kita harus punya dry box Oh Dry box untuk kamera Jadi dry box untuk kamera Bisa Mungkin Ada kayaknya yang 1 jutaan ada kok Itu untuk Langsungan kamera kita juga ya Mau gak Kehilangan Apa tuh namanya Lensa kesayangan kita Atau kamera kesayangan kita Karena kena jamuran Ataupun Apa deh Kalau jamuran udah gak bisa diperbaiki lagi Bisa Tapi Mereka yang benerin kamera kita Kita itu Ngeliat lensa kita juga Eh berapa sih harga lensa ini Misalkan harga lensanya 20 juta Untuk bersihannya berapa kak Dilihat dulu kameranya Misalkan kalau masih bagus Oh 1,5 Gampang-gampang sekali ya Misalkan kalau kita punya kamera Eh lensa harganya 2 juta gitu Misalkan Padahal sama-sama jamuran juga ya Oh oke Berapa kak Oh 300 gitu Oh oke Seperti yang sebenernya untuk sistem pembersihan itu Sebenernya sama aja Sama aja Tapi karena Mereka tahu harga lensa Dan kebutuhan kita untuk lensa itu Mereka bakal up harga gitu Oh oke Wah ini juga harus diperhatikan Biar gak mau di rogokan kocek disana Lebih baik dirawat Lebih baik mencegah daripada mengobati ya Sama juga Sama ternyata ya Terus punya kesehatan Iya itu Ternyata penyakit juga ya untuk kamera Baik mungkin Ini adalah satu pertengahan terakhir Mungkin ada yang ingin disampaikan kah Untuk pendengar Sebagai yang ingin memulai Sebagai seorang fotografer Karena kita udah masuk di sesi terakhir sekali nih Untuk yang mau terjun dalam Dunia fotografi Jadi Mulai dari dasar aja dulu Jangan Jujuk-jujuk-jujuk Mau yang profesional gitu Jadi Apa ya Kamu dihargai Harus sesuai dengan kualitas Oke Kayak gitu Jadi Untuk mendalami dunia fotografi itu kayak gitu Jadi Untuk mendapatkan Mood foto yang bagus Ataupun dapat komposisi yang bagus Kamu harus Foto 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 Latihan Terus Saya juga gitu dulu Jadi foto Hampir setiap hari Apapun gitu misalkan Maunya Sekarang mau ambil street deh Street photography gitu Misalkan Mau belajar ah Cari youtube dulu Praktekkan Cari youtube dulu Praktekkan Jangan pernah bosen Apapun Dijalani setiap hari Pasti pernah bosen Iya betul Pasti Meskipun itu adalah Hobimu sendiri Tapi pasti pernah bosen Jadi jangan pernah bosen Jadi foto 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 Terus gitu Terus jangan lupa sharing Oke Dengan orang yang lebih dulu Apa itu namanya Berpengalaman Berpengalaman di dalam dunia yang kamu ingin tekuni Enggak cuma fotografi Itu untuk semua Oke Jangan lupa sharing Jangan lupa cari tau Manfaatkan social media Gitu Dimanfaatkan social media untuk Apa ya Mencari materi yang dapat Apa ya Mengisi diri kamu sendiri Oke Di dalam dunia yang ingin kamu tekuni Termasuk juga fotografi Kayak gitu Oke Siap Terima kasih banyak Siap Ditunggu pengalaman barunya lagi Untuk sharing Dispelan kelas inspirasi lainnya Nanti Pro2 kan kembali nih Dengan segmentasi yang baru Kembali di tahun setelah tatanan kehidupan baru Semoga wahai ku bisa main-main lagi ke sini Untuk bagi-bagi pengalamannya Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Semoga Di tengah pandemi ini Jobnya tetap lancar ya Kita bilang astunggara Barang-barang aja Iya baik Astunggara Baik terima kasih Sampai ketemu lagi Wahego Kalau gitu Untuk pendengar semua Terima kasih juga yang sudah Mendengarkan Siaran kali ini Bersama dengan Yogi Dan juga Wahego Dan kali ini kita akan Di jam 12 Setepat Sesaat lagi kita akan Mengaturkan pujia Trisannya Untuk daerah Denpasar dan sekitarnya Dan yang pastinya Di jam 12 depan Nanti kita bakal Terhubung dengan Pro3 Jakarta Untuk mendengarkan Dinamika olahraga Jadi buat pendengar semuanya Jangan kemana-mana dulu Tetap di sini Di RRDN Pasar Radio Tangkap Bencana COVID-19 Hashtag Indonesia Tantanan kehidupan baru Indonesia Hadapilah Dengan tulus dan ikhlas Ini pasti berlalu Indonesia Indonesia Terima kasih 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 Ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton